Intro Halo semua kembali dengan Divini Gue udah pake iQoo Z7 ini selama 6 bulan sejak dirilis Dan gue bakal bahas semua kelebihan dan kekurangannya selama gue pake di video ini Pertama-tama kita bahas desainnya dulu Memang sih ini bahannya cuman dari plastik Tapi gue selama pake 6 bulan ini gak ada lecet yang berarti Mulus-mulus aja kok Tapi memang kebanyakan HP ini pake casing bawaannya ya Dari iQoo nya langsung jadi memang pasti aman-aman aja Cuman kalo kalian liat di bagian kameranya yang agak keluar ini Dan gak kena casingnya ini aman-aman aja Gak ada baret sama sekali Padahal biasanya gue selalu masukin ke dalam kantong Di HP gue yang lama itu bakal banyak baret-baret tipis Kalo gue masukin ke dalam kantong Tapi gak di iQoo ini So untuk durabilitasnya ini udah mantep banget Cuman ada tambahan dikit IQoo Z7 ini agak gede ya Bukan yang tipis Jadi bisa buat pertimbangan kalian yang tangannya ukuran sedang atau kecil Karena megangnya gak segampang HP-HP yang kecil Nah secara performa Yah ini HP 3 jutaan Yang berarti masih termasuk smartphone mid-range Meski Antutu-nya termasuk lumayan di 600 ribuan Yang selama gue pake dalam 6 bulan ini Gak ada ngelak-ngelaknya ya Untuk apapun itu Mau sosmed, Whatsapp, nge-game Cek aplikasi saham Ataupun untuk edit-edit foto ini lebih dari cukup Selain itu HP ini juga ada fitur-fitur flagship Macam layar yang udah 120Hz Sama charging yang kenceng sampai dengan 120W Yang jujur sangat berguna buat gue Nanti bakal gue bahas Tapi ada kekurangan yang membuat orang-orang ragu Kalo mau beli smartphone ini Yaitu layarnya yang masih IPS Cuman jujur selama gue pake 6 bulan Itu bagus-bagus aja kok Beneran gak bohong Layar IPS-nya itu bagus banget Udah cukup cerah Keterangannya juga oke di outdoor Siapa juga yang bakal pake smartphone lama-lama di terik matahari Udara di Indonesia lagi panas-panasnya bang Kalo diliat dari samping Juga gak ada perubahan warna sama sekali Kalo dari pengalaman gue pribadi Malahan AMOLED itu bikin mata gue pedes Dan agak sakit Karena warnanya yang terlalu gonjreng Apa karena mungkin mata gue mata tua ya Halo guys ganggu bentar Pesan sponsor hari ini dari gue sendiri Yap mungkin kalian udah liat wallpaper-wallpaper cakep Yang di awal tadi Ini wallpaper glass element Yang gue buat dan desain sendiri Pastinya bisa bikin gadget-gadget kalian Jadi lebih keren Ada yang versi mobile Dan juga ada yang buat desktop kalian Mungkin kalo kalian suka dengan wallpapernya Dan mau bantu Bisa langsung ke Karya Karsa Linknya bakal gue taruh di deskripsi Oke kita kembali ke videonya Nah gue mau bahas khusus untuk gaming Game yang gue mainin di smartphone itu cuman ada dua Mobile Legends dan Ragnarok Mobile Kalo untuk di Mobile Legends udah gak usah ditanya ya Pasti mentok kanan Cuman gue biasanya main gak sampe setting mentok kanan Karena menurut gue high frame rate aja udah cukup enak kok Gue lebih milih bisa main lebih lama aja Kalo dibilang anget ya cukup anget Tapi gak sampe ke tahap yang mengganggu sih Nah lain ceritanya untuk di Ragnarok Mobile Sebenernya gak ngelak sih Tapi kalo misalnya gue pindah map Itu loadingnya agak lama Patokan gue sih pemain lainnya ya Biasanya gue masuk map itu Yang lainnya itu udah pada masuk map duluan Mungkin sih mungkin ini karena RAM yang gue pilih yang 8GB Jadi saran gue kalo kalian mau main game Lebih baik ambil yang RAM 16 aja Next kameranya Di smartphone ini mengingat harganya termasuk mid range Kameranya sih biasa-biasa aja Kagak ada yang spesial banget Tapi hasilnya gak malu-maluin ya Bisa lah buat dipamerin di sosmed Ini adalah foto-fotonya dan videonya Kalian langsung liat aja Altyazı M.K. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya kita bakal bahas hal yang paling menarik di smartphone ini jujur gue milih IQ Z7 ini karena fitur yang satu ini baterai dan flash charging nya kalau ngomong ketahanan baterai jujur gak terlalu oke kalau refresh rate nya dibiarin di 120Hz itu sehari bisa ngecas sampai 2 kali dari pengalaman gue nah ini untuk use case gue itu pemakaian berat ya kayak misalnya main mobile legend sampai 4 kali whatsapp standby terus untuk kerja seharian terus sosmedan dan juga nge youtube tapi untungnya di smartphone ini kita diberikan kebebasan untuk memilih refresh rate nya dan begitu diubah jadi 60Hz nah ini jadi jauh lebih hemat paling cuman malem aja ngecas nya tapi tenang aja guys flash charge di IQ Z7 ini kewencengnya minta ampun gue tinggal boker atau ke kamar mandi ya itu balik-balik udah keisi hampir penuh tinggal gue bawa jalan aja charge nya itu dari 0 ke 100 kira-kira cuman 17 menit doang jadi sebenernya kita gak perlu takut kehabisan baterai karena dicolok 10 menit aja itu bisa keisi dari 60-70% jadi gue bener-bener puas dengan flash charging nya bikin charging itu hal yang menyenangkan karena gak makan waktu sama sekali jadi gue ngerasa buat 3 tahun ke depan gue gak akan perlu ganti smartphone karena IQ Z7 ini udah memenuhi semua keperluan gue mau apapun itu dari sosmed, whatsapp, maupun gaming jadi kesimpulannya gimana? well ini adalah salah satu smartphone termurah yang punya flash charging 120W gue udah ngerasain dan puas banget kalau kalian memang cari smartphone yang charge nya kenceng ini salah satu pilihan yang terbaik jujur di pasaran 3 juta persaingannya berdarah-darah ada banyak banget smartphone salah satunya adalah Poco X5 Pro yang performanya mirip layarnya juga sudah AMOLED dan lebih tipis beda di charging nya aja cuman 65W selain itu juga ada Infinix GT 10 di harga yang mirip-mirip layarnya juga sudah AMOLED dengan desain yang cukup unik nah kalau kalian cari smartphone yang lebih balance di semua fitur-fiturnya IQ Z7 ini bukan yang terbaik menurut gue oke kayaknya segini dulu videonya buat kalian yang tertarik mau beli IQ Z7 ini link pembeliannya udah gue taruh di bawah mumpung harganya lagi turun dan udah gue pilihin yang cashback nya paling banyak jangan lupa di like dan di subscribe kalau kalian suka videonya divini panik dulu sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton